Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Jama'a o jama'a Alhamdulillah Alhamdulillahirrohbilalamin Allahumma soli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad Alhamdulillah jamaah kita ketemu lagi di islam itu indah dan pagi hari ini saya sudah bersama guru-guru kita yang tercinta masyaallah dan begitu banyak sekali pertanyaan dari jamaah nih khususnya para wanita di bulan ramadhan ini dan pertanyaannya bermacam-macam jamaah nih ada yang dari mulai mengenai masalah hate, hamil, menyusui bahkan sampai suntik kabe dan lain-lain banyak sekali kita bahas pagi hari ini jamaah sesuai tema kita yaitu ramadhan masalah bagi wanita langsung aja yuk aku punya tayangan yang mau aku kasih lihat untuk jamaah yang ada di rumah nih video animasi penjelasan mengenai darah istihadah kita lihat tayangannya silahkan apabila ia memiliki adah atau kebiasaan haid maka ia kembali pada kebiasaannya ia dianggap haid di waktu-waktu adah tersebut, adah pun selebihnya berarti istihadah selesai masa adahnya ia mandi dan boleh melakukan ibadah puasa dan sholat walau darahnya terus keluar karena wanita istihadah pada umumnya sama hukumnya dengan wanita yang suci langsung aja aku mau tanya sama ustazah nadat ustazah nih kalau mengenai darah istihadah bener gak sih wanita itu yang keluar dari istihadah itu keluar dari istihadah itu boleh berpuasa atau bahkan diwajibkan puasa gitu loh nah terus cara membersihkan itu gimana ustazah apakah cukup dibilas atau harus mandi besar mandi wajib mohon penjelasannya ustazah silahkan makasih ustaz maulana, ustaz syam izin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma bita'allum wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi syrahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli sodakallahul alim membicarakan permasalahan wanita tentunya tidak bisa lepas dari perkara hate, istihadah, nifas dan lain sebagainya dan memang ini adalah siklus yang sudah rutin yang namanya wanita itu pasti setiap bulan suka yang namanya kedatangan tamu bernama hate mohon maaf nah kemudian masalah hate ini tentunya kita semua sudah tahu hukumnya tidak boleh memegang mushaf tidak boleh sholat kemudian juga tentunya tidak boleh puasa di bulan ramadhan nah kemudian dalam imam mazhab imam asyafi'i tentunya minimal atau sekurang-kurangnya yang namanya darah hate itu adalah satu hari satu malam dan sebanyak-banyaknya yaitu 15 hari atau maksimal sampai dengan hari ke-15 nah tentunya tadi sudah kita dengarkan kita sudah simak tayangan sekilas mengenai masalah istihadah tentunya istihadah ini berbeda dengan hate kalau hate tadi gak boleh sholat gak boleh puasa ramadhan tidak boleh juga memegang mushaf dan memang ini layaknya wanita yang tidak suci maknanya wanita yang sedang hate tapi kalau istihadah yang dimana sudah juga dia ada mohon maaf mohon maaf keluar darah tapi melewati dari hari yang ke-15 misalnya dihitung dari awal kemudian sampai dengan hari yang ke-18 masih keluar darah mohon maaf nah tentunya dihitung terhitungnya hate itu dari tanggal 1 sampai tanggal 15 ada pun 16, 17, 18 ini terhitung istihadah yang namanya istihadah layaknya wanita suci boleh puasa di bulan ramadhan dan memang wajib puasa di bulan ramadhan juga wajib sholat sholatnya sholat yang maktubah sholat yang 5 waktu tentunya juga berbeda kondisi kalau misalnya hate ini banyak kita biasanya perempuan-perempuan itu beda-beda ada yang 10 hari suci ada yang 7 hari suci ada yang 5 hari suci aman jadi tidak dapat nih yang namanya fase-fase istihadah tapi kalau memang sudah masuk fase istihadah makanya di hari yang ke-15 wajib mandi hadas besar kemudian ketika masuk di hari ke-16 17, 18 meskipun itu daimul hadas atau mohon maaf mohon maaf darahnya mengalir terus-terusan ini disebut istihadah maka tidak perlu mandi lagi jadi pastikan kalau kita mau sholat yang maktubah ini tentunya dibersihkan bagaimana badan kita bersih tempat kita bersih mohon maaf sekali lagi pembalut kita juga dipastikan dalam keadaan suci dan keadaan daimul hadas atau keadaan istihadah yang harus diperhatikan apabila terus-menerus keluar ini diperhatikan wuduknya kalau sudah mulai masuk waktu sekali lagi wuduknya untuk sholat yaitu ketika masuk waktu sholat dikhawatirkan kalau dia wuduk dari sebelum waktunya akhirnya keluar lagi nah jadi sebaiknya waktu masuk kemudian langsung berwuduk sholat maktubah sholat yang fardu tinggalkan dulu perkara-perkara yang sunnah Wallahu'alam berarti istihadah itu berbeda dengan darah hate ya kalau sudah lebih dari 15 hari itu disebutnya darah itu disebutnya istihadah itu dan itu diwajibkan berpuasa dan harus mandi melewati hari ke-15 jadi hari ke-16 sudah masuk fase istihadah baik dan itu harus mandi wajib dulu ya mandi wajib dulu tapi setelah 16, 17, 18 apabila masih berlalu gak usah mandi gak usah mandi hanya dibersihkan aja baik masya Allah terima kasih untuk penjelasannya kita lanjutin lagi yuk jamaah sekarang aku punya tayangan lagi nih protokol kesehatan dalam suntik KB kekinian wah kita lihat tayangannya jamaah silahkan kalau ngeliat rambu-rambu petunjuk baca baik-baik ya eits tunggu dulu sebelum masuk semua orang bakal dicek suhu tubuhnya kalau di atas normal bakal dilayani di jalur terpisah ya jangan lupa buat tetap jaga jarak minimal 1 meter nah itu bener mantap nanti petugas kesehatan yang udah terlatih bakal ngasih pertanyaan ini namanya prosedur screening biar mastiin semuanya lancar dan aman sebelum pakai APD semua petugas harus cuci tangan dulu dan gak lupa buat ngeganti sarung tangannya setiap kali selesai memberikan pelayanan pokoknya semuanya sesuai prosedur kesehatan semua alat KB peralatan ruangan dan APD pasti selalu dijaga kebersihannya pokoknya aman nah sekarang aku mau nanya sama Ustadz Maulana iya ini para jamaah wanita bertanya seperti ini nih Ustadz nih boleh gak dibolehkan berpuasa gak sih kalau wanita itu suntik KB gitu Ustadz soalnya kan kadang suka ada yang aduh harus segera nih di siang hari gak harus nunggu malam nah itu batang apa gak puasanya Ustadz oke deh siap mohon penjelasannya Ustadz Maulana silahkan ijin Ustadzah ijin Ustadzah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jamaah ye oh jamaah ye alhamdulillah alhamdulillah ya Rabbil Alamin Allah ma'challi la'ayyidina Muhammad oleh la'ayidina Muhammad satu bentuk pujian dan rasa syukur kita marhaban ya Ramadan selamat datang wabarakatuh dan tak terasa sudah tujuh hari masuknya Ramadan hari ini adalah hari ketujuh Ramadan 1442 hijriah mudah-mudahan kita diberikan keberkaan kemuliaan yang luar biasa pada hari ini amin nah berbicara tentang Ramadan dengan wanita ada masalah apa dengan wanita dengan Ramadan menarik sekali ternyata wanita banyak permasalahan tentang puasanya ibadahnya di bulan suci Ramadan tadi makasih banyak Ustadzah yang luar biasa penjelasannya sangat jelas dan detail sekali nah kali ini saya melanjutkan lagi bagaimana dengan suntikan berbicara tentang suntik ada dua macam suntik ada namanya suntik obat ada namanya suntik vitamin atau suntik makanan asupan nah kalau berbicara tentang suntikan yang berupa vaksin suntikan obat maka ulama berpendapat apalagi sudah diputuskan oleh majelis ulama bahwa itu aman puasanya kalau suntikan itu adalah suntikan obat ataupun vaksin bahkan ulama London kemarin saya ih keren banget ulama London kaget loh saya lihat di CNN ya saya lihat di CNN itu diputuskan bahwa mereka sepakat apapun yang namanya suntikan yang namanya vaksin itu dihalalkan di saat berpuasa nah kalau berbicara tentang suntikan yang berbicara tentang suntikan yang namanya ada suntikan vitamin maka ini digolongkan makanan suntikan vitamin C kan ada biasa teman saya sebelah kanan ya enak-enak perasanya suntik vitamin lagi apalah impus lagi impus suntikan vitamin itu tidak boleh karena ada nutrisi masuk ke dalamnya dan digolongkan sebagai makanan maka seperti ini harus berhati-hati kalaupun mau sebaiknya di malam hari sekali lagi sebaiknya di malam hari maka wanita yang mengkonsumsi suntikan KB dan harus dan butuh untuk segera walaupun di siang Ramadan atau sedang berpuasa jatuhnya aman ingat sekali lagi aman tidak membatalkan cuman dalam hal ini efeknya juga yang harus dilihat dan ternyata efek yang terjadi pun masih aman jika lo tidak membatalkan puasanya sekali lagi contoh muntah dan sebagainya nah kalau berbicara tentang ada lagi donor darah bagaimana dengan donor darah atau sekarang yang orang COVID kan membutuhkan donor plasma dan sebagainya itu kan mengambil jadi aman bukan memasukkan jadi orang yang donor darah itu justru berpahala luar biasa karena menyelamatkan banyak nyawa jadi aman jadi aman ya disuruh pahalanya lebih banyak lagi setiap lama libadah di bulan secara Ramadan itu Allah lipat gandakan sampai 70 kali lipat jadi bagusnya bisa donor darah di siangnya Ramadan selamat tidak membahayakan pada dirinya baik dilihat dari sisi kesehatannya juga ya kuat apa enggak gitu ya kayaknya saya sudah bisa donor darah ih masya Allah berarti jamaah yang gak boleh cuma suntik vitamin vitamin atau infus vitamin ya karena itu asupan makanan ya infus vitamin ya karena ada unsur makanannya ya karena ada unsur makanannya kalau KB vaksin apa segala macem diperbolehkan masya Allah jazak lahir Ustadz Maulana terima kasih kita lanjut lagi jamaah sekarang aku mau nanya lagi sama Ustaz Zanada aku punya tiga pertanyaan Ustaz Zanada nih yang pertama apakah tidak ada larangan untuk ibu hamil tetap puasa nah kedua benarkah kalau ibu hamil yang berpuasa itu malah membuat anaknya jadi soleh soleha gitu kan nah yang ketiga kalau ternyata dia berpuasa terus dia mual atau muntah itu batal apa enggak puasanya Ustaz Zanada gimana tuh sekarang apa ntar ya kayaknya ntar aja ya oh ntar padahal udah berdiri aku pikir mau sekarang aku ketitu soalnya lagi pikir-pikir ngomongin penjelasannya panjang ya soalnya pertanyaannya tiga ya udah mau bangun tiga ternyata tiga kalau gitu deh kalau gitu nanti jamaah nanti akan dijawab sama Ustaz Zanada jadi sayang banget kalau sampai kelewatan dan nanti juga kita akan membaca pertanyaan jadi jamaah kirim pertanyaannya ke Instagram kita di at islamituindah ttv trans tv jadi jamaah jangan kemana-mana tetap di islamituindah jamaah oh jamaah alhamdulillah jamaah 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 Terima kasih.